Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak Barat menyatakan pelaporan SPT baik badan maupun perorangan mengalami peningkatan. Hingga batas akhir masa pelaporan bagi wajib pajak perorangan pada 31 Maret lalu, pelapor mencapai angka 75 persen. Sedangkan untuk wajib pajak badan, pelaporan SPT masih dapat dilakukan hingga 30 April mendatang. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pontianak Kota dan Barat, Nurbay Timunawaroh menyatakan antusiasme masyarakat sangat luar biasa. Terlebih dengan adanya e-filing, para pelapor pajak pribadi bisa lebih efisien dalam melaporkan SPT mereka. Jadi tadi kan orang pribadi masih 75 persen, kita masih mengejar sisanya yang 25 persen wajib pajak orang pribadi yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan SPT tahunan. Namun sampai dengan kemarin, hari Sabtu belum melaporkan SPT tahunan, KPP Pratama Pontianak Barat tetap melakukan upaya. Jadi kita tetap menelpon, berkomunikasi dengan wajib pajak dan mempersuasi, memaksa mereka untuk melaporkan SPT tahunan tersebut. Jadi ya tidak menjadi masalah, silahkan lapor begitu. Meski pelaporan SPT pribadi berakhir tanggal 31 Maret, tetapi pelaporan masih terus diterima dan dilayani. Sesuai dengan peraturan, bagi yang melapor di luar tanggal 31 Maret akan dikenakan sanksi denda 100 ribu rupiah. Sementara untuk pajak badan, berakhir 30 April mendatang. Oleh sebab itu, KPP Pratama Pontianak Barat mengimbau agar masyarakat melaporkan SPT lebih awal agar pelaporan dilakukan dengan lebih nyaman.